Heboh Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, dikatakan mirip dengan tokoh utama dalam film Tilek bernama Butejo. Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Nuni ini belakangan ramai diperbincangkan, selesai Lampung disorot karena jalanannya yang rusak. Film pendek berjudul Tilek asal Yogyakarta sempat viral di media sosial. Film ini menjadi perbincangan netizen hingga dibawa dalam percakapan masyarakat yang mengaitkan kehidupan tak jauh-jauh dari saling menggosip. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, bahkan turut mengunggah fotonya yang disandingkan dengan tokoh utama dalam film Tilek bernama Butejo. Husnunia Halim yang akrab dipanggil Mbak Nuni ini mengunggah fotonya bersama tokoh Butejo di Instagram pribadinya. Dalam keterangan foto yang menyerupai meme itu, Nuni menulis bahwa foto tersebut hasil olahan kreatif adiknya yakni Sasa Halim. Foto yang diposting tersebut mendapatkan ratusan komentar dan disukai oleh ribuan netizen. Pada foto itu, nampak Nuni begitu mirip disandingkan dengan foto Butejo yang diperankan Siti Fauziah, hasil tangkapan layar dari film yang diperankan, terutama pada ekspresi wajahnya. Unggahan foto tersebut mendapatkan berbagai respon dari netizen, bahkan tidak sedikit netizen yang membenarkan jika keduanya mirip. Tidak hanya memposting fotonya yang mirip Butejo di hari yang sama, Nuni bahkan membuat video berdurasi 35 detik yang ditulisnya merupakan challenge dari adiknya Sasa Halim. Nuni nampak menirukan gaya bertutur Butejo, namun dengan kalimat sindiran terhadap sang adik yang masih betah sendiri alias jomblo. Video tersebut pun ditonton sebanyak puluhan ribu kali dan mendapatkan ratusan komentar. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Wakil Gubernur Lampung, Husnunya Halim, bunda melakukan klarifikasi mengenai laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Agenda pemanggilan tersebut dijadwalkan pada Rabu 17 Mei 2023. Berdasarkan hasil penelusuran, Husnunya Halim mempunyai harta kekayaan mencapai 13,6 miliar rupiah. LHKPN tersebut terakhir dilaporkan ke KPK pada 7 Maret 2022 untuk periodik 2021.